Jadi kelebihan dongkelan itu, pertama itu dari batang, ini kan dari batangnya kan udah cukup besar ini, cepat sekali pertumbuhan batangnya. Ini kan dari sini kan kelihatan nih, bagus nih, jadi kalau dimasukkan ke dalam pot itu jadi lebih artistiknya dapat gitu. Beda dengan kalau misalnya dari ditanam langsung di pot gitu kan paling batang utamanya kurang besar gitu. Lama ya Om ya, lama untuk membesarkan? Iya untuk membesarkannya lama, ini perlu waktu, paling enggak kan ini sudah umurnya setahunan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Om Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kita ke sini lagi nih, Flournasia. Sepertinya ada yang baru nih? Iya ini ada GH baru nih untuk tabu lampot, tapi juga bisa juga untuk nanti untuk rambatan anggur. Boleh dong di review, siapa tahu ada kawan Flournasia yang mau bikin GH ya, ada referensi dari Om Andi. Ya baik, jadi pada prinsipnya ya kalau untuk GH itu bahannya kan bisa dari bajaringan, bisa dari bambu, atau dari besi holo. Nah dalam hal ini, di sawarga ini saya buat dari bajaringan nih seperti ini. Jadi prinsipnya, ini ukurannya adalah 6x9. Jadi prinsipnya GH yang baik itu lebih ke persegi panjang sebetulnya kan. Jadi diusahakan panjang, ukurannya sih bisa bebas, bisa berapa aja. Yang terpenting adalah, kalau misalnya kita ingin membuat rambatan, jadi tinggi dari sini ke sini itu sekitar 2 meteran. Atau dari tanah, ya dari dasar ke sini. Nanti ini akan dibuat kayak rambatannya gitu ya. Tapi karena ini dibuat untuk tabu lampot, sehingga ini tidak dibuat rambatan. Tapi nanti di sebelah sana, nanti ada dibuat untuk para-para. Jadi prinsipnya adalah, yang pertama ini adalah 2 meter. Kemudian jarak dari sini ya, dari sini ke sana tuh yang atap paling bawah itu sekitar 1 meter. 1 meter. Iya, ke sana tuh 1 meter. Nanti tinggal kemiringannya itu diatur aja. Sehingga nanti jatuhnya tuh bagus. Nah, di dalam anggur ini GH itu memegang peranan penting om. Ya, memegang peranan penting. Kenapa? Karena mungkin 40% tuh keberhasilan itu dari GH. Jadi, ada yang bilang kan informasi dari para ahli anggur. Jadi 40% itu adalah dari GH, kemudian 40% itu dari media, dan sisanya itu dari perawatan. Nah, di GH itu harus mempunyai sirkulasi yang baik. Sehingga, apa ya, jadi jamur pun juga bisa terhindar dari jamur. Nah, di atas itu juga ada sirkulasi buat ngebuang udara panas. Ini kalau kita lihat di sini, om. Di sana kan ada celah tuh. Ada celah. Oh ya, ada celah. Ya, ada celah itu. Itu sebetulnya untuk, jadi kan udara panas naik ke atas. Naik ke atas, dia kebuang ke sana gitu. Kalau dia nggak kasih sirkulasi. Nah, itu rawan bun tepung. Jadi bun tepung itu kan dia senang udara lembab, anget gitu. Nah, udara panas kalau dia kan naik ke atas, kalau tidak terbuang, itu atas sirkulasinya kurang bagus, dia akan tertahan di atas. Jadi di permukaan atas, anget. Sehingga tanaman mudah terserang bun tepung. Bun tepung ya? Iya. Nah, sehingga ini menjadi, apa namanya, parameter penting dalam keberhasilan budidaya anggur. Kayak gini nih. Jadi, ini luasa seperti ini. Jadi, kondisi di sini pun tidak panas gitu. Nah, seringkali kan kelemahan dari pembuatan GH itu kan sering membuat udara jadi panas kan. Iya. Dalam ini. Kalau seperti ini, jadi tidak terlalu panas. Karena di atas sana. Tinggi ya. Ini ada lubang sebenarnya kalau kita. Ada lubang dan konstruksinya pun juga tinggi ya. Iya. Tinggi ini mungkin hampir sekitar 2 meter. Yang paling tinggi di tengah ini berapa? Sekitar 6 meteran lah. Berapa om? Sekitar 6 meteran. 6 meter dari tanah ya? Iya, dari tanah ya. Jadi, yang terpenting itu sebetulnya jarak dari sini ke sana itu 1 meter ini. Nanti kalau kemiringan sih ngikutin aja. Ngikutin aja. Nanti kalau misalnya nanti untuk dibuat para-para di sini nanti bisa dibuat ini rambatannya. Jadi, tingginya 2 meter cukup lah. Atau sebenarnya kan tinggi perawat ditambah 30 cm sebetulnya standarnya itu. Tapi kalau umumnya kan tinggi orang Indonesia kan sekitar 165, sekitar 170 cm sehingga ya kurang lebih 2 meteran lah. Iya, om. Om ini pot-pot putih ini apa? Ini buat tabul lampot ya. Nanti rencananya mau menggunakan sistem hidroponik. Jadi ukurannya memang ini kecil. Ini ukuran potnya itu yang 35 mili. Memang sengaja ya om? Iya, memang sengaja kecil. Nanti kita akan menggunakan media sekambakar ditambah kokopit. Nanti rutin penyeraman dengan menggunakan abemik. Ini dibaut ya om? Ya, ini dibaut nih nih. Jadi, ini dibaut seperti ini. Jadi, tinggi ini adalah 1 meter nih om. Tinggi tiang ini 1 meter. Amunium. Dari aluminium ini dari aluminium. Kemudian dibaut di sini. Ini bisa kita lihat. Di dalamnya. Di dalamnya seperti ini. Dulu ada yang kawan pakai abel tees tuh om. Tapi, Ya, kalau ada yang kabel tees. Berapa lama gitu udah putus sendiri. Kurang kuat. Dan ini kan bisa bongkar pasang ya. Seperti itu lebih mudah. Dan lebih rapih kelihatannya. Lebih kuat, kokoh. Lebih kuat, lebih kokoh nih. Aluminiumnya berapa ding? Ini 10 mili nih. Ini diameter 10 mili ya. Per milinya per meter atau per lonjor? Kalau belinya sih per 4 meteran. Eh, per 6 meter. Per 6 meter berapa diganya om? Itu 6 meter itu sekitar 23 ribuan. 23 ribuan. Jadi ini bisa dibagi 6 nih. Karena tinggi ini kan 1 meter. Kalau potnya berapa? Pot ini kan sekitar berapa? Sekitar 20 ribuan. Kan belinya lusinan. Ya, belinya lusinan. Kalau lusinan bisa jatuhnya bisa antara 15 sampai 17 ribu. Satuannya. Satunya ya. Kalau eceran? Kalau eceran bisa 20 ribuan. 20 ribuan. 20 ribuan. Jadi dengan begini. Nanti di sini akan dibuat kayak ini. Ada yang melingkar. Kawat seperti ini nih nanti. Dibuat seperti itu. Kawat seperti itu. Melingkar. Jadi nanti untuk pegangan sekundernya nanti. Oh kawatnya? Ya. Saya nanti akan menggunakan sistem yang dibulat di sini. Sekundernya dibulatkan di sini. Nanti tersiarnya naik ke atas. Itu sudah ada yang berbuang kamu nama itu buah. Ya ini. Apa? Kita cek-cek. Ini heliodor. Ini di pot 25an ya. Ya ini 25an ya. Pot 25. Sudah ada buah. Sudah ada buah. Betul. Ini jenis heliodor. Jadi si sekundernya dililitkan ke sini nih. Ada pegangan seperti ini nih. Ini sebenarnya bisa dari aluminium atau dari kawat biasa juga bisa yang dililitkan. Nanti saya kalau untuk produksi masal saya mungkin akan menggunakan kawat aja om. Karena lebih. Ya lebih praktis aja sih. Praktis dan tidak terlalu tebal. Ini kan tebal nih. Ini kan hanya fungsinya untuk. Ini kecuali kalau potnya gede. Potnya besar ya baru ini bagus. Jadi ini supaya nanti ini supaya tidak terlalu dominan. Ini kalau pakai kawat kan tipis kan. Tidak terlalu kelihatan gitu. Kan hanya untuk dudukan si sekundernya aja. Jadi nanti bisa. Banyak cara sih sebetulnya kalau untuk sistem di tabu lampot itu. Bisa misalnya dari ini dikataskan, dipangkas. Kemudian nanti kan ada dari terbusan itu muncul. Bawa buah kan seperti itu. Nanti ditalikan di sini. Bisa. Atau si sekundernya dililitkan. Kayak gini kan ini sekundernya dililitkan di sini. Nanti posisi di sini adalah dari tersiernya nih. Ini kan bisa dililitkan juga di sini. Jadi nanti ditumpuk di sini nih om. Jadi di atas itu ditumpuk. Nah begitu ya. Silahnya sarang burung ya. Jadi ini ditumpuk. Di sana gitu ya. Jadi di buah di sini. Gelantungan di sini. Nanti ini posisi daun-daun di sini semua. Kayak gitu. Nah ini sebetulnya lebih ke arah ke bonsai ya. Sebetulnya ini kan sebenarnya dari dongkelan om. Ini dari dongkelan. Tapi ini belum dibentuk nih. Dari dongkelan. Nah nanti bisa di luar. Di luar. Ini dari lahan. Iya dari lahan. Di dongkel. Ya kemudian dipindahin ke pot ini. Kayaknya ini jadi kayak bonsai gitu. Kalau dongkelan ada keistimewaannya pokok. Kalau ambil bikin bonsai tapi dari dongkelan. Ya misalnya lebih dari batangnya ini om. Jadi kalau dari dongkelan itu. Ininya nih batang ininya udah besar. Ya dari batang primernya itu sudah besar duluan. Ini juga kayak seperti ini. Ini kan juga banyak nih. Ini bahan-bahannya nih. Oh ini dongkelan semua nih. Ya ini bahan dongkelan semua nih. Dari bahan. Ini kan kalau dibuat pot seperti ini kan jadi bagus nih. Ini kan nih. Ini kan bahannya itu kan. Bahannya kan ini nih. Kalau dibuat pot. Nanti tinggal ini tinggal disusun aja nanti tuh. Tinggal pakai kawat. Ini masih diliarkan. Nanti kalau disusun ini akan bagus nih. Jadi ininya artistik gitu udah. Ya kelihatan. Jadi batang. Dongkelan ini dari mana? Ini dari temen yang apa? Enggak sih ini dari temen. Yang kebetulan dia mau rubah ke tanaman lain. Sehingga dia sudah didongkel, dititip di sini. Disimpan di sini, disuruh dirawat. Yang dongkelan supaya nggak mati gimana? Kalau anggur sih biasa aja ya. Digali dulu. Dibuat di pinggir-pinggirannya itu digali ya. Akarnya dipotong. Yang ke kanan ke kirinya tuh. Sekitarnya itu dipotong. Tinggal udah tinggal diangkat aja. Itu bisa tumbuh. Kalau perlu sebulan dulu di... Nah nanti... Nanti ditaruh di tempat yang teredup dulu nih. Seperti itu tuh. Yang itu kan dongkelan juga tuh. Ini dongkelannya wang. Nah ini juga dongkelan nih. Ini dongkelan-dongkelan semua nih. Jadi di tempat yang redup dulu nih. Disimpan di tempat redup. Habis didongkel itu di tempat yang redup. Sehingga nanti ini juga dongkelan nih. Dongkelan. Ini tempat yang redup dulu. Sehingga sampai betul-betul akarnya tumbuh bagus, sempurna. Kemudian juga ini terubusannya juga mulai muncul. Baru nanti kita pindahkan ke... Ke apa... Ke tempat yang kena matahari. Jadi ini juga... Ini baru berapa minggu ya? Ini dari sini nih. Dari internal ya? Dari sini nih. Asalnya kan di sini ada sistem teralis nih. Karena dibuat GH. Jadi dipindah di dongkel. Jadi bisa dibuat bentuk tabu lampau. Ini udah mulai tumbuh nih. Ini udah mulai tumbuh tuh terubusannya. Ini juga akar. Jadi prinsipnya... Pakai medianya. Media yang betul-betul porus aja. Jadi bisa menggunakan... Jadi dominan sekambakar. Sekambakar. Iya dominan sekambakar. Terus nanti jangan terlalu basah. Jangan terlalu basah. Dan ini lebih sering-sering disemprot. Spray. Tiap hari dispray aja terus spray. Kalau ada POC bagus pakai POC. Jadi nanti akan muncul tuh. Kayak gini nih. Cepet. Tuh itu juga pada muncul. Berarti kan udah sehat. Ini juga udah muncul tuh. Ini juga nih. Apalagi ini nih. Ini Jupiter nih. Ini udah banyak. Ini dari sistem teralis nih. Terus yang di sini. Di dongkel. Di dongkel ya. Di dongkel terus udah jadi nih. Ini mau buat tabu lampau aja. Ini buat bisa nantuk tabu lampau. Ini siapa om? Ini Jupiter. 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 Ini. Ini apa ya. Ini angelica nih. Ditaruh di media. Media jangan terlalu basah. Ya sekadarnya saja. Dan disimpan di tempat yang ini nih. Teduh ya. Yang betul-betul teduh gitu. Tiap hari disemprot aja ininya. Pakai POC. Udah nanti insya Allah sih. Tumbuh. Dan jangan terlalu basah. Ini siramnya seperlunya aja. Ini kan kayak ini juga cenderung keringan tuh. Jadi basahnya di bawah. Jadi kelebihan dongkelan itu pertama itu dari batang. Ini kan dari batangnya kan udah cukup besar ini. Cepat sekali pertumbuhan batangnya. Ini kan dari sini kan kelihatan nih. Bagus nih. Jadi kalau dimasukkan ke dalam pot itu. Jadi lebih artistiknya dapat gitu. Beda dengan kalau misalnya dari ditanam langsung dipot gitu kan. Paling batang utamanya kurang besar gitu. Ini kan. Lama ya Om ya. Lama untuk membesarkan. Iya untuk membesarkannya lama. Ini perlu waktu. Paling gak kan ini sudah umurnya setahunan ini. Ini setahunan didongkel. Kemudian nanti dibuat untuk tabu lampot. Kalau pohon dongkelan ini lebih cepat berubah? Kalau disambung. Iya bisa lebih cepat ya. Ini gak perlu disambung lagi. Karena ini kan sudah impor ini. Sudah impor ya. Sudah singan ya. Iya ini ada. Sudah ini Rizamat nih. Ini jenis yang India ini. Cuman lupa saya nama variannya. Ini sudah sambungan nih Om. Ini sudah sambungan semua. Ini sudah impor semua nih. Jadi ini nanti tinggal disusun aja. Kalau misalnya nanti mau pakai pot yang besar. Ini tinggal nanti dilingkarin aja. Ini udah. Ini udah jadi sekunder nantinya. Udah jadi ngebentuk sekunder. Cuma kelebihannya batang ini kan jadi bagus besar. Jadi lebih artistik gitu ya. Dilihat disininya. Ini kayak gini juga. Dibikin bonsai juga bagus nih kayak gini kan. Jadi tadi ya. Iya. Jadi bisa macam-macam sih. Jadi kalau bonsai jangan terlalu besar potnya. Emang harus kecil ya? Iya kecil. Karena mau ambil artistiknya. Iya artistiknya gitu. Ini kan nanti tinggal dibentuk aja nih. Estetikanya. Estetikanya. Ini nanti dipangkas di South Spur nantinya. Di South Spur. Terus nanti diharapkan nanti keluar buahnya tuh yang di. Pas di Spur pendek. Iya ini masih liar nih. Nanti akan diarahkan tuh. Karena ini kan kalau anggur kan merambat ya. Dia juga perlu daun setelah dari buah itu kan perlu beberapa daun di atas buah itu kan. Sehingga ini nanti akan ditopang nih. Ada topangan pakai tiang-tiang begini. Tiang aluminium. Iya itu yang aluminium ya. Pemasangannya gimana? Susah nggak om? Atau dibongkar lagi media tanah? Enggak tinggal ditancepin aja ke sini. Oh nggak usah dibongkar ya? Enggak perlu dibongkar lagi. Cuma nanti disusun supaya nanti daunnya tuh tidak dominan nanti. Nanti yang dominan nanti akan ke buahnya gitu. Ya ini perlu seni lah kalau ini mah. Tapi dengan waktu jangka waktu berapa lama? Ini sih masih belum. Supaya bisa dilimati secara visual. Ini 2 atau 3 bulan lagi nih. Ngebentuk ngebesarin dulu ininya nih. Ini nanti setersiarnya. Ini akan ya dibesarkan dulu. Nanti kalau udah batnya udah bagus nanti dipangkas di sini. Jadi ini dianggap sebagai ini nih. Sebagai tersiar nantinya nih cabang di sini. Ya nanti dipangkas di sini. Nanti diharapkan di sini keluar buah nih. Ini juga nih. Kalau udah besar nanti diharapkan keluar buah di sini. Jadi nanti buahnya nih gelantungan di sini. Tapi nanti sistemnya ring ya om? Ya ini nanti bisa ring atau bisa nanti tinggal nanti dilihat situasinya nih. Apakah nanti di... Ini kalau kisem begini nanti nggak akan dibulatkan. Minitri juga om? Ya minitri, paling sekitar pegangan di sini sedikit lah. Karena ini kan... Ini nanti di sistemnya tuh... Yang di sini jadi tersiar nih. Iya om. Ini pangkas di sini, ini pangkas di sini juga kan jadi... Jadi nggak ada istilah sekundernya atau apa kan jadi langsung pangkas di sini. Pangkas, pangkas, pangkas. Tinggal nanti ini ngebesarin dulu ini.